Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selamat sore selamat malam semuanya kembali lagi bersama kami Himatif IT Usu jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman yaitu khususnya di bagian C++ jadi langsung saja kita masuk ke PPT yaitu dasar pemrograman pertemuan satu di materi C++ di sini berisi perkenalan tipe data jadi masuk langsung saja kita masuk ke selanjutnya selainnya jadi di C++ itu ada banyak tipe data ya ada enam ya jadi matipa data pertama itu in atau integer yaitu tipe data yang bisa menampung data berupa angka string tipe data yang dapat menampung data berupa kata char tipe data yang dapat menampung data berupa karakter bol atau bolean yaitu tipe data yang dapat menampung data bertipe true atau false ataupun 0 dan 1 plot adalah tipe data yang dapat menampung nilai atau data desimal double juga demikian sama dengan plot tipe data yang dapat menampung data berupa desimal namun perbedaan plot dengan double itu untuk penggunaannya double memiliki kelebihan berupa dapat menampung angka yang lebih besar dibandingkan plot jadi kalau misalnya plot hanya bisa 4 byte double bisa sampai 8 byte dan angka di belakang komai juga lebih banyak di bagian double jadi langsung saja kita masuk ke visual studio code ya ya di sini sudah terlihat saya sudah membuka visual studio code dan di sini saya menggunakan visual studio code untuk menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk saat ini jadi pertama-tama sebelum kita menjalankan program C++ itu jika kalian sudah menginstall VS Code kalian bisa menginstall min.gw untuk C++ itu bisa kalian download di Google ya min.gw setelah kalian download min.gw kalian pindahkan ke padnya lalu kalian download extension di visual studio code itu berupa C atau C++ intelligence debugging and code browsing yang memiliki downloadan sebanyak 34 juta jadi fungsi dari C atau C++ intelligence itu agar codingan kita jika kita menekan tombol di keyboard itu control spasi jadi dia akan muncul dia akan muncul draft seperti ini yang bisa memudahkan kita untuk menulis codingan ke depannya jadi setelah kita menginstall C atau C++ intelligence ini kalian juga bisa menginstall coderunner ya ini coderunner jika kalian sudah selesai menginstallnya dia akan muncul tanda play disini yaitu agar kita bisa menjalankan codingan kita dengan sekali pijit saja jadi fungsinya coderunner ini ya seperti yang saya bilang tadi dia bisa meran file bertipe C, C++, java, javascript, php, python, perl, ruby, go, dan lain jenisnya nah sampai banyak-banyak ini lah yang memiliki jumlah downloadan sebanyak 14 juta yaitu cara pemakaiannya tinggal pijit saja tombol play button disini jadi setelah kita instalasi dua extension tersebut jadi langsung saja kita masuk ke C++ ya jadi pertama sekali sebelum kita mau menggunakan ataupun menulis codingan di bahasa C++ pertama paling pertama sekali kita harus menambahkan library untuk C++ itu terlebih dahulu jadi di C++ ini ada library dasar yaitu Iostream ya dan cara untuk kita memanggil library tersebut dengan cara hashtag include yaitu seperti ini dan tambahkan tanda panah kiri dan tanda panah kanan nah di dalam tanda panah kiri kanan ini kita ketik atau kita masukkan library Iostream tersebut Iostream nah apa fungsi dari library ini? jadi fungsi dari library ini agar program C++ kita dapat menjalankan fungsi input dan fungsi output tapi untuk saat ini untuk pertemuan pertama saya akan menjelaskan tipe data dan juga output stream jadi setelah kita menginklutkan library Iostream tersebut pertama sekali ataupun setelah selesai kita memasukkan library Iostream tersebut nah jadi bagaimana kita mau menjalankan satu buah file pemrograman C++ ini nah jadi di C++ supaya kita bisa menjalankan sebuah program di sebuah file itu dengan fungsi in main nah jadi di dalam in main ini semua kegiatan yang dilakukan dalam sebuah file ataupun file yang terpisah itu di run atau di jalankan jadi di dalam in main ini semua fungsi-fungsi yang ada dapat di jalankan jadi di in main ini kita akan coba tipe data tipe data tadi yang sudah saya jelaskan yaitu tipe data in jadi in itu apa jadi variable jadi setelah kita tahu tipe data tipe data yang ada di C++ kita bisa membuat sebuah variable jadi variable itu membutuhkan tiga buah baris yaitu tipe data setelah itu nama variable lalu titik koma nah jadi seperti ini cara penulisan variable di C++ jadi tipe data itu bisa berupa integer atau bisa berupa string atau bisa berupa char atau bisa berupa bold atau bisa berupa float atau bisa berupa double nah untuk ini pertama saya menggunakan in terlebih dahulu setelah itu nama variable nya bebas kalian mau namai apa misalnya angka 1 nah di angka 1 ini ini adalah sebuah variable kita yang bertipe data integer dimana tipe data integer tersebut hanya bisa menampung data berupa angka jadi kalau seperti ini menunjukkan bahwa variable angka kita ini masih sebuah variable kosong ya jadi bagaimana cara kita mengisi variable angka ini yaitu dengan kita pasangkan sama dengan nah jadi angka 1 sama dengan berapa karena dia tipe data integer kita masukkan disini angka 2 misalnya nah kalau sudah seperti ini kita save tidak ada error sama sekali tidak ada merah disini tapi kalau kita masukkan kata nah disini ada error karena dia bukan berupa angka jadi kalau kita masukkan 1 disini maka kita save dia akan tidak mengunculkan error apa-apa setelah in saya akan menunjukkan tipe data string dan kita buat di variable baru yaitu dengan cara string dan kita masukkan nama variabelnya misalnya kata 1 lalu titik koma ingat ya di setiap akhir dari baris C++ itu kita menggunakan tanda titik koma itu semiko atau nama lainnya semikolon nah disini kalau kita ingin menggunakan string kita harus menggunakan std.2.2 yaitu kita menggunakan kata kunci standar standar untuk string nah scope ini untuk kita menggunakan standar tersebut jadi standar scope string jadi kalau kalian mau ingat kapan saja penggunaan scope scope sering digunakan pada saat kita menggunakan standar saja jadi standar scope setelah itu string baru kata 1 nah kan disini masih kosong kan nama variabelnya variabel kata 1 masih kosong nah kita isi variabel tersebut dengan menambahkan sama dengan kata kita masukkan kata 1 itu misalnya hello nah kalau kita save disini kenapa error? dikarenakan kalau dia bertipe string atau bertipe kata dia harus memiliki tanda petik terlebih dahulu jadi kita tambahkan di ujung tanda petik dan di akhir tanda petik akhirnya sebelum tanda titik 2 atau tanda semikolon lalu kita save dan tidak terjadi error apa-apa jadi kalau pun kita masukkan angka 1 disini dia akan bernilai error dikarenakan ini bukan bertipe data string atau bertipe data kata jadi kita masukkan disini hello jadi kalau sudah tipe data string kalian bisa memasukkan berapa jenis kata berapa banyak kata yang kalian mau hello world nah kalau di integer ini kita tidak bisa memasukkan tipe data per tipe string kalau kita masukkan hello maka dia akan mengeluarkan pesan error tidak bisa menggunakan cara string di tipe data integer atau tipe data angka jadi disini kita ganti bahat kembali menjadi angka 1 setelah itu kita masuk ke tipe data boolean atau bool atau kita masuk saja dulu ke character lah karena char itu lebih dekat ke string jadi kalau kita ingin mendeklarasikan character variable yang bertipe data character seperti sebelumnya yaitu tipe data terlebih dahulu yaitu char setelah itu kita masukkan nama variable misalnya character lalu kita isi nah di character dia bisa menggunakan tanda peti 1 itu tanda peti 1 yang menandakan bahwa itu adalah sebuah character dan character hanya dapat hanya menampung dan dapat menampung satu buah character saja jadi misalnya 1 ataupun A ataupun B ataupun C2 seperti ini saja dan kita save tidak ada bernilai error kalau kita bikin 2 buah character dia juga tidak bernilai error tapi dia bertambah 1,2,8,5 dia bertambah penyimpanannya menjadi 2 buah tapi kebanyakan orang menggunakan character itu hanya untuk 1 buah karakter setelah karakter kita masuk ke tipe data bolean yaitu kita deklarasikan variable tersebut terlebih dahulu yaitu bool dan variable nama variable nya itu kondisi kondisi dimana kondisi tersebut bisa bernilai true atau false nah kita mengisi variable yang bertipe data bolean itu dengan cara ketik false ataupun true jadi pilih salah satu saja dan disini saya hanya disini saya akan mengetik false terlebih dahulu nah untuk bolean dia bernilai false ataupun true tidak perlu menggunakan titik petik 2 karena false ataupun true tersebut bukan sebuah kata melainkan sebuah kondisi jadi kondisi 1 dan disini kondisi 2 disini saya akan mengisi true dan save tidak terjadi error apa-apa setelah itu kita masuk ke tipe data float itu seperti sebelumnya float itu bertipe kita buat nama variable dengan tipe data float float setelah itu nama karakter decimal 1 sama dengan disini kita buat 2,5 nah di bahasa pemrograman koma itu menggunakan titik tidak menggunakan koma yang biasa kita pakai tetapi menggunakan titik jadi kita ketik 2,5 titik koma selesai setelah itu kita masuk ke variable bertipe data double jadi double decimal 2 setelah itu kita masukkan 5,5 titik 5 nah seperti ini jadi kalau untuk perbedaan plot dan double itu tidak di sini saya jelaskan mungkin kapan-kapan ataupun nanti perbedaan plot dan double dan mungkin sampai sini saja perkenalan kita tentang tipe-tipe data yang ada pada C++ dan untuk selanjutnya mungkin akan C in untuk mengeluarkan sebuah kata atau mengeluarkan variable dari program yang akan kita tulis nanti yaitu memasukkan menerima input dari keyboard ataupun mengeluarkan kata huruf angka kondisi ataupun bilangan desimal tersebut jadi itu akan kita bahas di pertemuan kedua dasar-dasar penguraman jadi saya rasa sampai sini dulu pertemuan kita tentang dasar-dasar penguraman di pertemuan pertama sampai jumpa di next pertemuan jangan lupa like dan subscribe di channel himatif usul oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat malam selamat sore semuanya dan juga selamat siang dadah